Good morning, kami awali informasi pagi ini dari kabar gembira sekaligus mengharukan dari Ananda Hafid Rifai, siswa SMA Negeri 4 Solo yang meraih hasil ujian nasional dengan nilai sempurna. Hafid memperoleh nilai 100 untuk keempat mata pelajaran yang diujikan yang kemudian diunggahnya di akun Instagram. Hafid yang duduk di kelas 12 6A mengaku tidak menyangka dengan nilai sempurna untuk keempat mata pelajaran yang diujikan. Ia mengaku tak memiliki cara belajar yang khusus, hanya memperbanyak latihan mengerjakan soal-soal ujian nasional. Persiapannya ya belajar dengan rutin, berdoa, sholat minatuh, tetap terus. Dapat angka 100 itu sebenarnya sudah diduga atau tidak diduga sama sekali? Tidak diduga sama sekali. Kenapa? Karena yang pertama, soal-soal yang tidak eksas seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan, tidak bisa diprediksi masalahnya. Hafid telah menjadi anak yatim sejak kelas 3 SMP. Ibunya Supadmi bekerja sebagai penjual mainan di depan SD di kawasan Kartasura. Selama ini ibunya yang membiayai sekolah Hafid dan adik-adiknya. Rencaranya untuk keperluan kuliah nanti, PS sekolah akan mencari ayah angkat untuk Hafid selama ia kuliah di Yogyakarta. Yang pertama jelas kaget ya, kaget luar biasa ini anak itu. Karena kita berpikir ya oke lah maksimal, tapi kan tidak mencapai 100. Karena seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu mencapai nilai puncak itu kan luar biasa. Nah, sehingga ketika mendapat 100 kita merasa ini anak luar biasa. Tapi memang kalau pengamatan kami kan, Hafid itu memang kalau dipus, sesuatu yang dipus, dia menjadi luar biasa. Hafid sudah diterima di jurusan teknik elektro Universitas Gajah Mada Yogyakarta melalui jalur undangan bagi siswa berprestasi. Ia juga mengikuti program bidik misi sehingga tidak perlu khawatir mengenai biaya pendidikan selama kuliah. Ia juga tengah mengikuti Olimpiade Astronomi dan akan bertanding ke luar negeri. Terima kasih telah menonton!